Wargo desa Tanjung Pauh digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria parubayah yang tewas di pinggir sungai dekat perkebunan sawit. Dan diketahui korban tersebut sempat melakukan kegiatan mancing bersama rekannya. Tapi tiba-tiba korban tersebut tegeletak, roboh dan meninggal dunia. Nah, bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Warga desa Tanjung Pauh kecamatan Mestong digegerkan dengan penemuan mayat pria parubayah yang belakangan diketahui berinisial S usia 52 tahun. Yang ditemukan warga sudah tidak bernyawa di pinggir sungai dekat dengan perkebunan kelapa sawit milik warga di wilayah tersebut. S sebelumnya diketahui merupakan warga kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sebelumnya dirinya bersama rekannya senang melakukan kegiatan memancing di sebuah sungai kecil di wilayah itu. Namun saat tengah asik memancing, tiba-tiba S roboh dan meninggal dunia. Kapolsek Mestong AKP Tarunize Buah terkait peristiwa ini membenarkan bahwa korban merupakan warga Kabupaten Batanghari yang ditemukan oleh masyarakat sudah tak bernyawa di wilayah desa Tanjung Pauh, Kabupaten Mwaro Jambi. Atas kejadian ini pihak kepolisian sektor Mestong langsung meevakuasi jasad es dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah tersebut. Ya hari ini kira-kira 4 jam yang lalu ditemukan seorang warga meninggal di daerah Lubuk Keris di desa Tanjung Pauh 39. Namun yang bersangkutan itu warga dari desa Ladang Peris di Bajubang. Jadi diketahui sementara ini meninggal karena sakit. Tadi kita sempat investigasi temannya tadi yang sama-sama memancing, yang sama-sama warga daripada desa Ladang Peris di Bajubang. Hanya saja mancingnya di wilayah kecamatan Mestong. Sekiranya jam 11 ya tadi ya, jam 11.30 tadi kita turun juga ke TKP. Tadi kami sempat memperkirakan apa barangkali almarhum ini korban daripada kekerasan. Namun sejauh ini kita tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan pada almarhum. Selanjutnya pada kami sore jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Kabupaten Batanghari untuk disemayamkan. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.